Valentine's Day udah di depan mata, tentu di sebagian dari kita udah prepare dong kira-kira parfum apa yang bakal kita pake di saat kita tuh misalnya bakal kencan atau ngedate di hari spesial tersebut dan di video kali ini gue tuh bakal membantu kalian dengan 3 buah parfum lokal yang bakal gue saranin ke kalian tanpa unsur atau gimmick yang sesuatu yang merupakan seperti endorsean gitu guys ini tuh murni gue tuh pilih yang gue tuh yakin ini tuh bakal membantu kalian mendapatkan suasana yang lebih baik atau lebih romantis bareng dengan pasangan kalian terlepas ini tuh bukan cuma di hari Valentine's doang bisa lo gunakan juga di berbagai kesempatan yang lain so, bagi kalian yang penasaran gitu guys, check this out oke guys, balik lagi sama gue Indofrex dan di video kali ini 3 buah parfum rekomendasi untuk kalian pake di saat Valentine's Day di tahun 2023 ini dan secara khusus guys, gue tuh bakal mention 3 buah parfum lokal doang gak ada niche, gak ada designer kenapa sampe kayak gitu guys? karena menurut gue sih untuk 3 parfum lokal ini, ini tuh mereka tuh punya toko ofisialnya sendiri dan gue tuh pantau mereka tuh stoknya ada sehingga kalian tuh bisa langsung beli kalau kalian emang misalnya nih tertarik gitu walaupun ini tuh udah tanggal berapa ya? bentar, gue cek dulu udah tanggal 12 gitu guys bentar lagi udah mau 14 gitu so, kalau kalian tuh emang cuman berkesempatan untuk grab dekannya doang ya silahkan aja namun kalau kalian percaya dengan hidung gue dan kalian tuh pengen mendapatkan sesuatu yang kalian tuh bakal pake secara spesial di Harry Valentine's Day nanti ya, kalian tuh bisa blind buy untuk parfum ini walaupun gue tuh gak menyarankan untuk blind buy karena waktunya tuh udah mepet banget gitu guys untuk itulah sebabnya gue tuh mention di awal video tadi ini tuh bukan cuman lo bakal pake aja di Harry Valentine's karena lo juga bisa pake di hari-hari yang lain gitu so guys kita bakal langsung masuk aja di list yang pertama namun gue tuh bakal mention dulu nih guys gue tuh bagi list ini ke dalam 3 kategori yang pertama untuk parfum yang bisa lo pake di saat siang maupun malam alias dia tuh versatile banget gitu guys yang kedua parfum yang cocok untuk kalian gunakan di siang hari bagi kalian yang pengen merayakan Valentine's Day di siang hari gue tau pasti ada dan yang terakhir ya itu parfum yang lo bisa gunakan di saat malam hari gitu guys tentu aja ini tuh yang paling banyak ya Valentine's Day tuh kalo di tempat gue sih paling banyak di rayakan di saat malam hari gitu guys saat kencan gitu gue gak tau lah di kesempatan atau di situasi dan kondisi kalian gitu guys so gue bakal langsung masuk aja di yang versatile dulu yang di siang maupun malam dia tuh cocok banget gue tuh bakal mention dari House of Medici this is Da Vinci Lost Super ini tuh emang bukan yang terbaru rilisan dari House of Medici dan asal kalian tau aja guys gue tuh adalah pengagum berat dari house ini gitu walaupun dari kualitas blendingan juice nya yang masih kadang-kadang suka oily walaupun gak sampe minyak goreng banget namun dari scent profile nya sendiri guys gue tuh suka banget dan untuk itulah gue tuh nge-mention untuk parfum yang satu ini untuk yang kategori versatile gitu guys dan untuk yang Da Vinci Lost Super ini ini tuh memiliki wangi yang gue suka banget di openingnya nanti gue bakal jabarkan ke kalian gue tuh bakal semprot dulu di blotter dan guys sebenernya untuk Da Vinci Lost Super ini bukanlah sesuatu yang new release seperti yang gue bilang tadi ini tuh udah jadi rilisan yang cukup lama dari House ini gitu guys but gue tuh ngerasain kalau dia tuh memiliki sesuatu yang emang potensinya tuh bagus banget untuk lo gunakan saat siang maupun di malam hari untuk Valentine's Day ini guys terutama bagi kalian yang umurnya tuh guys di atas 25 tahun mendekati 30 sampai di bawah 40 lah lo bakal kecium super duper amazing banget dengan parfum ini itu bakal dibuka dengan wangi orange yang sedikit menyerupai dengan yang namanya Thera d'Hermes Pure Parfum yes ada sedikit nuansa orangenya tuh mirip gitu guys walaupun bukan bitter orange atau orange yang pahit jeruk pahit yang emang love or hate banget di Thera d'Hermes O'Day Twilight dan gue tuh yakin ini tuh punya vibe yang mirip seperti Thera d'Hermes seperti layaknya ada kesan earthy nuancenya atau vetiver yang datang dari yang namanya rosemary karena di hidung gue rosemary tuh ada sedikit nuansa herbal greennya yang kalo lo padukan dengan jeruk itu tuh bakal ada nuansa seperti aromatik slash herbaliknya gitu guys ada juga sedikit sentuhan tanahnya gitu sehingga gue bakal bilang itu adalah versi smoothernya dari Thera d'Hermes O'Day Twilight dimana itu tuh gue yakin bakal bikin kalian tuh enjoy untuk nyium openingnya ini gitu guys selang beberapa menit kemudian wangi dari warm atau hangannya tuh bakal muncul yang di dapetin dari yang namanya tuh benzoin ya sesuatu yang mirip seperti vanilla tapi ini tuh lebih ke arah yang mistis gitu guys smoky vanilla gitu dan lo juga bakal dapetin dengan nuansa honey nah ini tuh yang paling gue suka banget guys mungkin sebagian kalian tuh bakal berpikir ini tuh wanginya kurang seksi namun kalo kalian tuh udah full wear oke guys kalian tuh full wear bukan cuman sebatas semprot di blotter atau di tangan doang namun kalian full wear guys oke kalian tuh bakal dapetin easy sesuatu yang gue maksudkan dalam penyampaian gue di video kali ini kita next nih parfum yang kedua parfum seksi kedua dari parfum lokal yang bakal gue mention untuk kalian gunakan saat valentine's day di tahun 2023 ini dan itu adalah rilisan terbaru dari voice this is rotten roses yes beberapa rilisan voice sebelumnya seperti contohnya yang ada di tangan gue ini yaitu pagoda carrera ada juga yang wanginya tuh gue suka banget yaitu mawi wowi ini tuh adalah kedua rilisan dari voice yang emang sudah bikin impresi gue di awal yang baik untuk brand yang satu ini walaupun brand itu termasuk baru untuk sepengalaman gue gitu guys dan ketika gue tuh dapetin untuk rotten roses ini pertama dari judulnya aja guys gue tuh udah bisa baca ini tuh roses ya salah satu wangi dengan base bunga mawar lagi-lagi gitu guys dan gue tuh gak menyangka sebenernya kalau itu memiliki wangi yang cukup bright dan justru lebih cocok digunakan di siang hari dan dia tuh sangat-sangat unisex bukan cuman untuk dipake seorang cewek gitu guys gue bakal explain ke kalian guys namun sebelum itu gue bakal semprot dulu di blotter andalan gue gitu dan ketika lo semprotkan untuk rotten roses ini lo bakal dapetin nuansa yang begitu bright dan cheerful di opening dimana untuk rosanya ini guys lo bisa detect oke lo bisa detect namun dia tuh belum menampakkan wujudnya yang sebenernya namun di openingnya ini guys gue tuh bisa dapetin dua varian notes yang begitu kuat banget yang pertama yaitu orange blossom dan yang kedua yaitu pated grain ya sekedua notes ini yang saling bahu-membahu merebut hati hidung para pemakainya gitu dan kalau kalian tuh udah tau dengan yang namanya tuh pated grain dan juga orange blossom itu tuh adalah kedua esensial notes yang berasal dari keluarga citrus atau white floral yang pendekatannya tuh guys dia tuh super duper bright citrusy banget sebenernya dan ada nuansa sedikit cutting greennessnya gitu dan setiap kali membuat seseorang yang memakainya bakal mendapatkan mood yang super duper keren banget dalam kasus gue pribadi sih guys gue tuh seneng banget menggunakan notes yang kayak gini ketika gue tuh bakal mulai beraktivitas di pagi hari gitu guys karena dengan uang yang kayak gini guys itu tuh bakal bikin mood gue tuh jadi lebih bersemangat untuk menyambut hari-hari padat gue gitu dan itulah yang gue udah dapetin di Rotten Roses ini dan ketika lo tunggu beberapa menit kemudian barulah wangi rose-nya tuh bakal memunculkan diri gitu guys ini tuh takaran rose-nya ketika dia muncul di hidung gue kerasanya tuh guys pas banget dia tuh gak berlebihan gak ada unsur asemnya dia juga gak terlalu manis gitu guys yang seperti wangi parfum rose yang ada di parfum-parfum cewek yang kita kenal sebelumnya gitu dan berbarengan itu gue juga bisa ngedapetin wangi dari kayu-kayuannya yang bakal muncul berseberangan dengan yang namanya roses ini gitu guys atau rose atau bunga mawar gitu gak kecium maskulin banget totally yes of course dan juga dia tuh gak kecium parfum cewek banget gitu guys sehingga lo gak bakal ngesel lo pasti bakal enjoy banget dengan wanginya walaupun bagi kalian cowok-cowok yang emang terpakem di kepala kalian oh gue tuh super duper maskulin orangnya anti dengan parfum foral dalam kurung mawar gitu guys lo wajib sample dulu tapi kalo kalian tuh udah perlahan-lahan seleranya tuh udah kayak gue gitu guys perlahan-lahan gue tuh gak fan banget dengan parfum yang ada notes rose-nya sehingga gue tuh sangat-sangat enjoy untuk pake di parfum ini di siang hari lebih dia tuh bakal ngeluarin sensasi yang cukup seksi di hidung gue sehingga gue yakin banget cewek-cewek yang nyium parfum ini pasti bakal suka banget yes karena base-nya yaitu floral dan gue yakin kalo sudah kayak gitu kencan kalian tuh bakal berhasil man dan kita next di parfum yang terakhir yaitu parfum untuk kalian gunakan di saat malam hari kencan di malam hari guys merayakan valentine's day bareng pasangan kalian di malam hari gue tuh bakal nge-mention sebuah parfum yang kayaknya udah cukup terkenal bagi anak-anak yang penyuka parfum di Indonesia ya ini adalah Alchemist Out West extra de parfum 50 mili guys yang dihargain di kisaran 200 ribuan ya di atas 250 di bawah 300 ribu menurut gue dari bentuk botolnya warna jusnya bentuk catnya ini tuh worth it banget dengan prisenya gitu guys bahkan kalo gue tuh brandnya mungkin gue tuh bakal naikin ke 350 gue yakin orang beli ini tuh wanginya guys gue bakal bilang love or hate fragrance yes dia tuh adalah parfum lokal yang memiliki harga murah walaupun isinya 50 mili namun kualitasnya guys ini tuh adalah niche blending kalo kalian tuh belum terbiasa dengan blendingan yang super kompleks kayak gini gue yakin kalian tuh bakal kurang suka guys oke dia liat juga dari warna jusnya sendiri yang ini tuh apa ya berat kayak wangi cola gitu oke hitam gitu ini tuh agak kurang pas untuk kalian semprotkan ke baju putih atau ke kemeja putih so bagi kalian yang pake baju yang agak gelap itu tuh lo bebas aja untuk semprot namun kalo kalian pake baju yang putih gitu guys gue tuh sarannya untuk jangan semprot di baju karena dia tuh bakal sedikit ada flag walaupun dia tuh gak bakal ninggalin yang ketika kalian cuci gak bakal ilang gitu untuk wangnya sendiri guys gue tuh ngedepetin dia tuh sangat sensasinya tuh sangat sweet warm dan juga masculine banget macho banget walaupun ini tuh ketika gue tuh cek di instagram mereka mereka tuh bilang itu arahnya lebih unisex but di hidung gue dia tuh kerasa sangat-sangat masculine gitu guys ada beberapa notes yang gak mereka input namun gue tuh bisa detect di hidung gue sensasi hangat dan juga ada nuansa earthy nya yang bakal membuat parfumnya itu menjadi sebuah parfum yang sangat spektakuler kalo kalian tuh bisa ngedepetin enaknya dimana gitu guys dan berhubung untuk pengalaman gue tentang parfum dari alchemist ini guys masih dikit banget of course ini adalah brand dari parfum hokal yang dari alchemist yang satu-satunya milik gue gue tuh belum pernah coba untuk yang seri-seri yang lain gitu guys but dari inisial opening yang gue tuh dapetin lo bakal dapetin nuansa yang earthy banget di openingnya ada nuansa close-nya dan juga tobacco-nya yang menyerupai rokok of course gue tuh gak bisa ngedepetin dengan notes-notes yang yang gembira yang bright seperti yang tertulis di instagram atau di tokopedia mereka untuk di deskripsi notes-nya yaitu yuzu berkamot dan lain-lain gitu guys yang mengarah ke fruity citrusy itu tuh gak ada yang gue detect di openingnya men di hidung gue ini tuh kecium akar atau tanah gitu guys oke dan close dan juga tobacco dan surprisingly itu tuh keren banget gue tuh suka banget gitu guys mungkin di hidung awam itu bakal ada suasana seperti medicinal or betadine atau seperti kalau kalian tuh pernah nyium retobacco dari emansera di opening di parfum ini lo juga bakal dapetin sesuatu yang seperti itu walaupun gak sekuat atau gak sepotan dengan retobacco gitu guys namun namun ketika kalian tuh berikan dia tuh sedikit kesempatan untuk kering lebih lama lagi disitu lo bakal dapetin keajaiban yang bakal muncul asli enak banget dry down nya guys salah satu dry down yang paling enak di parfum lokal yang harganya tuh guys di bawah 300 ribu yang pernah gue coba sepanjang hidup gue dry nya sendiri gue tuh bisa dapetin seperti yang namanya tuh cinnamon sandalwood vanilla sedikit mengingatkan gue dengan DNA dari tobacco vanille by tom ford namun itu di aku sisi lebih maskulin dan juga macho karena nuansa dari fatty for earthy ones yang ada di opening nya itu tuh masih tetap dibawa sampai ke dry down nya gitu guys sehingga bagi kalian penyuka wangi parfum yang super duper maskulin yang kecium dewasa yang tentu aja bakal main challenging hidung kalian gitu guys wanginya yang gak monoton yang gak gitu-gitu doang ini tuh parfum yang sangat gue tuh rekomendasikan untuk kalian cek longevity nya tuh bagus banget walaupun projection nya tuh guys sedikit mendem but ini tuh salah satu yang terbaik untuk parfum yang harganya tuh guys dibawah 3.000 untuk parfum lokal yang bisa kalian beli di market saat ini so guys gue tuh berharap kalian tuh coba parfum ini walaupun kalian tuh sampel dulu terserah deh kalian tuh mau bilang wanginya tuh gak cocok dengan kalian atau cocok gitu guys itu urusan belakangan namun setidaknya kalian tuh udah bisa dapetin ini nih parfum lokal yang harus dicontoh untuk parfum parfum lokal yang lain gitu guys botolnya tuh cakep blending nya tuh cakep gitu guys akhirnya itu murah gitu dan itulah dia guys 3 rekomendasi parfum untuk kalian gunakan di saat valentine's day di tahun 2023 ini guys untuk perwakilan lokal dan gue gak bakal bikin untuk desainer maupun niches nya guys silahkan tulis di kolom komentar jika kalian punya tambahan atau mungkin kalian tuh bakal merekomendasikan untuk niche ataupun desainer ataupun lokal versi kalian tulis aja di kolom komen dan terima kasih baga kalian yang udah nonton semoga kalian terbantu and keep smelling good ciao